Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan aku disini itu di garis senapan angin ada promo ya ada promo spesial hari kemerdekaan ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop dan disini juga ada gratis angkit dan juga ada gratis teleskop ya dan untuk harga cuci guna itu disemisal untuk harga senapan angin di harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja bulan di order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis angkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan menguas beberapa hari yang berkaitan dengan senapan angin, di antaranya itu ada review, tesakwasi cekudang dan juga ada rekomendasi senapan juga intinya yang berkaitan dengan senapan angin dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita ulas untuk spek-spek 3 senapan angin ini dan untuk sebelum saya menguas untuk berbagai 3 senapan angin ini saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dilaturakan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya intinya saya doakan semoga rezeki kalian itulah jatuh biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk di bulan Agustus ini ada informasi penting untuk apa namanya promo seputar senapan angin intinya ada promo-promo di bulan Agustus ini sampai tanggal 30 Agustus disini akan jangan sampai ketika untuk promo-promo senapan anginnya dan untuk kalian jika pernah dengan spek-spek senapan angin ini kalian wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita mulai saja untuk merekomendasikan untuk 3 senapan angin yang ada di belakang saya ini ya untuk pertama itu ada senapan angin efekron jumlah aja ada juga bocap desa aja dan yang terakhir itu ada senapan angin bocap malaba ya kita review dari senapan angin yang pertama dulu kita review yang senapan angin efekron jumlah aja dulu terus senapan angin angin ini menggunakan laras dan pastinya sudah dilengkapi dengan serambung ya ini ada serambung ya yang mempunyai OD 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 ODnya 14 dan di ujung laras pastinya ada bagian penutup aras ya ini namanya bagian penutup aras dan penutup aras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan pada dam intinya kalau kalian suka yang sesuai-susai kalian bisa penget ganti menggunakan pada dam dan di bawah sini ada bagian tabung yang ini namanya tabung tabungnya ini menggunakan tabung fenong 500 cc disini tidak menggunakan tabung GSM tapi masih menggunakan tabung fenong dan ada tusannya yang aja di sebelah sini ya dan untuk diantara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincir laras ini namanya cincir laras yang berwarna hijau ini dan untuk fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu kalau semisal disini tidak ada cincir laras itu pasti laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincir laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang intinya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincir laras ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometernya untuk manometernya ada di sebelah sini ini namanya bagian manometer dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biasa napan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabunya tidak mudah botor intinya setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan setiapnya agar aman dan pastinya tidak akan rusak untuk senapan angin kalian gitu dan bagian pengisian angin bagian pengisian angin ada di sebelahnya sini ya dan bagian pengisiannya itu sudah menggunakan mini cooker untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor gitu di bagian bawah sini di bagian bawah sini ada bagian trigger untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger klasik sudah menggunakan trigger max ya bukan lagi menggunakan trigger klasik tapi disini sudah menggunakan trigger max dan untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman PCP yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang oke lanjut bahas ke bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber dura seri 6 semi CNC disini masih menggunakan semi CNC belum full CNC dan untuk di atasnya chamber itu pastinya sudah dilengkapi dengan limonting atau penaruh teleskop dan untuk di tengahnya disini itu ada bagian pengisian kuru dan pastinya ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga kalian bisa isi dengan single suit juga ada dua pengisian kalau kalian isi itu sesuai selera kalian jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single suit saja intinya sesuai selera kalian untuk di bagian sini di bagian sampingnya chamber itu ada bagian tarikan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ini namanya tarikan seat lever dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever intinya apa namanya lebih enteng dan pastinya lebih ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan di belakangnya chamber itu ada bagian seteran power Untuk seteran powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar dan kalau yang small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan seteran power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar, small game itu yang kecil gitu ya Kita beras ke bagian power powernya Untuk powernya ini menggunakan power tower atau power classic yang terbuat dari bahan kayu maunis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Untuk powernya ini belum di finish ya masih berwarna putih dan juga ada varisnya di sini ada namanya efekron dan juga ada varisnya di sebelah sini gitu Dan untuk di atas apa power itu pastinya sudah dilengkapi dengan seteran pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan ya Untuk bagi seteran pipi ada di sebelah sini, ini bisa dinaik dan turunkan untuk sesuai selera kalian Dan untuk di belakangnya power-por di bagian bawah sini itu ada bagian sandan bahu yang terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian Oke tapi sudah untuk kita bahas tentang spek-spek senapan angin yang efekron di maja Sekarang kita lanjut ke senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin bocap destet Untuk senapan angin, lasnya ini menggunakan laras base simple yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai odnya 22 ya Ini namanya bagian serombong Dan untuk panjang lasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, odnya 14 cm Dan di ujungnya las, pasnya ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka senap-senap, kalian bisa banget gantinya dengan peredam gitu ya Intinya agar tidak bisik, bisa dipakai peredam saja gitu Untuk bagian sini, bagian tabung, tutup tabungnya sama menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung venom Dan untuk di antara ras, dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin rasa juga Untuk cincin rasa yang ini berwarna oran, kalau yang atas tadi berwarna hijau, kalau yang tengah berwarna oran ya Dan untuk fungsinya itu sebagai melindungi agar laras dan tabung tidak goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Ini akan aman banget, kalau ada cincin larasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Jadi untuk bagian pengisian angin, bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Kalau yang atas tadi ada di sebelah sini, tapi kalau yang ini ada di sebelah sini, ini kebalikan Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kukler, untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin, itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di sebelahnya, di kebalikan dari pengisian angin, ada di sebelah sana ya Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Ini sangat sampai di lep-lepihkan atau apalagi di nolkan Ya, ini kalau misal sudah mencapai 1000, itu buru yang kalian isi gitu Agar aman dan pastinya tidak akan bocor untuk tabungnya gitu Agar aman banget dan pastinya akan awet banget untuk senapan angin kalian Oke, kita coba bahas ke bagian cembernya Untuk cembernya ini menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC Dan untuk cembernya ini berwarna merah, kalau yang atas tadi berwarna hitam Dan untuk senapan angin bocah beset ini, untuk cembernya berwarna merah sama kayak larasnya ya Dan untuk di atasnya cember, itu pastinya sudah dilengkapi dengan lamp mounting atau penaruh teleskop Dan untuk di bagian, apa namanya, tengahnya cember itu ada bagian pengisian puru Dan pastinya ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya Ada 2 pengisian, dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa diisi dengan magazine, juga bisa diisi dengan single shootnya Ada 2 pengisian yang kalian isi itu sesuai selera kalian gitu ya Dan untuk sampingnya itu ada bagian tarikan Ini namanya tarikan dan untuk tarikannya ini sama Menggunakan tarikan seat lever ya Ini yang tiga senapan angin ini sudah menggunakan tarikan seat lever semua Bukan lagi menggunakan tarikan gerendera Dan untuk itu kalau menggunakan tarikan seat lever Pastinya akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Ya dong, di bagian sini, di bagian bahan sini ada bagian trigger Yang triggernya ini sudah menggunakan trigger max Bukan lagi menggunakan trigger kas Tapi di sini sudah menggunakan trigger max Dan di atasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picunya gitu Ya dong, di belakangnya itu ada bagian stand power Stand power-nya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Dan yang small game itu untuk buruan kecil Semisal buruan kecil untuk kayak burung tupai dan lain sebagainya Kalau yang big game itu baru buruan besar yang berkaki empat Semisal kayak buruan baby, biawak dan lain sebagainya juga Jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan power Yang big game yang besar dengan small game yang kecil gitu ya Oke kita lepas ke bagian popor-nya Untuk popor-nya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari band kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Untuk power-nya sama, belum di finishing masih berwarna putih Nah untuk di sini tuh ada variasnya di stand Dan juga ada variasnya di sebelah sini juga Kalau yang tadi ada di sebelah sini ada variasnya Kalau yang ini tidak ada lain tapi ada disini hanya di sebelah sini ya Dan untuk di bagian setelan di sini Di atasnya popor itu ada bagian setelan pipih ya Pastinya bisa dinaik turunkan Ya kalau kalian suka yang lebih tinggi di atasnya saja Kalau tidak yang suka yang lebih tinggi diturunkan saja Ini mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Dan di belakangnya popor pastinya ada sand dan bahu yang terbuat dari kalit mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan Untuk bersender di bahu kalian gitu Oke tadi sudah kita bahas ke senapan angin yang efek lanjum aja Dan juga senapan angin bucap desa Sekalian kita lanjut ke senapan angin yang terakhir Yaitu ada senapan angin bucap malabar Kita bahas dari bagian apa namanya Belakang dulu kita bahas dari bagian popor-nya Untuk popor-nya menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maun Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Intinya akan awet banget Dan kalau pembatannya itu dari kayu maun Itu akan awet banget dan pastinya tidak akan mudah patah gitu ya Dan disini juga ada bagian setelan pipihnya juga Bantinya di senapan angin ini ada setelan pipihnya semua Ada setelan pipih itu bisa dinyatuhkan untuk sesuai selera kalian Dan di belakangnya popor pasti sudah dilengkapi dengan Sandaran bau yang terbuat dari kalit mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian gitu Intinya akan nyaman banget karena pembuatannya sudah dari kalit mentah gitu ya Dan di belakang sini itu ada bagian setelan power Setelan power-nya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Kalau yang small game itu untuk buruan kecilnya Jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan power Yang big game yang besar dan yang small game itu yang kecil gitu ya Dan bagian chamber-nya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC juga Dan bagiannya ketiga senapan ini masih menggunakan seri 6 Dan di atas chamber itu pastinya sudah dilengkapi dengan limonting atau penaruh teleskop Untuk bagian pengisian plurit sama ada di tengahnya chamber juga ada di sebelah sini Dan untuk pengisiannya ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magajin juga bisa diisi dengan single Soalnya kalau suka yang magajin bisa diisi dengan magajin Kalau tidak suka yang magajin bisa diganti dengan single Soalnya yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian gitu ya Dan untuk di bagian sini ada bagian tarikan Tarikannya ini sudah menggunakan tarikasi level sama kali yang dua senapan tadi Sudah menggunakan tarikasi level semua Ini kalau sudah menggunakan tarikasi level itu pastinya akan enteng banget Dan pastinya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan di bagian bawah itu ada bagian trigger Untuk trigger-nya ini sudah menggunakan trigger max Dan untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Aiman kan saja dengan menggunakan pengaman picu atau safety trigger-nya saja Agar aman dan pastinya untuk senapan angin kalian itu tidak dipakai sembarang orang gitu Oke kita lanjut bahas ke bagian depannya Kita bahas dari bagian larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras basis simple yang pastinya sudah dilengkapi dengan serambung yang mempunyai OD 22 Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 OD nya 14 Dan di ujungnya laras itu pastinya ada bagian penutup laras Dan penutup ras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang senap senap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan disitu pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam Yang super senap dan pastinya OD nya sudah OD 38 Intinya kalau kalian juga tidak suka yang percepisi gitu kalian pakai peredam saja gitu ya Dan di bawahnya apa namanya laras itu di bawahnya ras itu ada bagian tabung Untuk labungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Intinya tinggi senapan angin ini sudah menggunakan tabung venom semua ya Tidak menggunakan tabung gsm tapi disini menggunakan tabung venom semua Dan OD antara laras dengan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Intinya setiap senapan angin pastinya ada Apa namanya Intinya setiap senapan angin pastinya ada cincin laras yang fungsinya itu sebagai melindungi Ini agar laras yang tabung tidak akan goyang saat kalian gunakan untuk berburu Semisal kalau disini tidak ada cincin laras Pastinya laras yang tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin pastinya ada di manometernya ya Untuk manometernya ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 Itu buruan yang kalian isi jangan sampai di nolkan Biasa senapan angin kalian tepasnya tetap awal dan untuk tabungnya tidak mudah bocor Setara aja jangan sampai dilengkapi apalagi di nolkan gitu ya Agar senapan angin kalian tepasnya tidak mudah rusak dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga gitu Untuk bagian pengisian angin Dan sebagian pengisian anginnya ada di kebalikan dari manometer dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini cooper Untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP dan untuk kalian kalau tidak mempunyai pompa PCP Untuk kalian bisa pompanya dengan kompa kompresor itu bisa banget ya Oke tadi sudah kita bahas untuk spek-spek 3 senapan angin ini Sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin yang pertama harga senapan angin e-cronium aja harganya cuma 4.100.000 saja Dan untuk senapan angin yang kedua untuk senapan angin bocah desa harganya cuma 3.600.000 saja Dan untuk senapan angin yang terakhir yaitu senapan angin bocah malaper harganya cuma 3.800.000 saja Dan itu sudah termasuk harga promo dan free angker di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah Dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Intinya kalian di luar 3 wilayah itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promonya dan tidak kehabisan untuk senapan angin kalian Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin kalian sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Dan untuk di antara kelengkapan yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magasin peredam dan juga ada STKS Ada 7 bonus kelengkapan ditambah disini ada gratis tele ya Disini ada gratis telenya juga ada tele basenelnya juga Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian hubungi admin saja ya Kalau tidak hubungi admin kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ada cara COD dan juga ada cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke kita sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk ketik saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dadah